Intro Sedikitnya 50 orang mulek bareng Rujak Cemplung di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Banyuwangi pada Minggu 15 April 2018. Mereka mengikuti festival Rujak Cemplung yang digegas oleh Asosiasi Perusahaan Jasa Boga Indonesia Banyuwangi dan Komunitas Banyuwangi Kuliner. Yasin Supardi, Ketua Panitia Festival Rujak Cemplung mengatakan acara ini untuk melengkapi festival Banyuwangi yang sudah ada. Yasin menjelaskan, rujak kecut, rujak banyak disukai oleh masyarakat Banyuwangi. Maka dari itu, tema Rujak Cemplung diangkat di acara yang didukung oleh Pemkap Banyuwangi ini. Acara ini sangat sederhana sekali, kita mendukung program pemerintah Kabupaten Banyuwangi di bidang wisata kuliner. Satu kuliner yang saat ini sangat jarang sekali kita adakan satu lomba atau festival adalah Rujak Cemplung. Dari sekian ratus peserta, kita hanya membatasi sekitar 55 peserta, karena kalau dibiarkan bisa sampai ratusan mas. Hadeiannya luar biasa. Kali ini tanggal 15, bulan April 2018 di Bilingiang Mariusata Banyuwangi, kita mengadakan dengan hadiah-hadiah sampai jutaan. Dari sekian hotel-hotel berbisang di Banyuwangi dan Bali, memberikan hadiah dan apresiasi yang luar biasa untuk teman-teman yang mengikuti acara ini. Dari chef hotel, dari penggemar Rujak Cemplung, dari stansi, dari anak-anak sekolah, dari penjual-penjual Rujak, kita kumpulkan jadi satu untuk suatu hal yang luar biasa. Karena Rujak Cemplung ini biarpun tidak begitu gaung namanya, tapi sudah mengenai hadiah di masyarakat. Sebagai tambahan informasi, Rujak Kecut atau Rujak Cemplung ini merupakan makanan khas Banyuwangi yang berisi potongan buah segar yang disajikan kuah dengan rasa asam dan pedas. Akbar Wiana melaporkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.